Alhamdulillahi, subhanallah, walhamdulillahi, wala ilaha illallahu allahu akhar wala hawla wala quwata illa billahi al-aliladhim al-azisil alim adatakuli kharpin kutiba wa yuktabu abadal abidin batarab dahirin subhanaka la ilmalana ilama alamtana innaka hantal alimul hakim allahu masjidna ilman wa fahma ya kashifal muskilat iksif anal kujuban wujiajil ma'ani hatta maddali ala khawfiyatiajil muskilat wa khfazna minal khatopi wal-hulam wa anta mu'affiku kulli amrin wa anta allamul huyud inna alladhina yasharuna bi ayatillahi samanong kolilah kula ikalah kola kola kum pil akhirah kala ikalah kala ikalah inni hentiko Aken Aylaka Maring Shiro fa'in akhoza mongkolamun ngalap sopo uang sopo abid minat dunya sangking gondodunya juga al-halalah ing kangkhalal toktil cuma bisa waktin kelawan kepingin manganenak tujuannya kepingin krono seneng tuku kendaraan singapik ya krono seneng tuku mopor singapik ya krono syahwat krono seneng rabi mulai sing ngayu ya krono seneng lah tiyang sing juga dunya halal tapi dengan sahwat fal yakunu mongkono toh kono kapalika mongkono akhdu kemaksiatan opoyo karena berdasarkan seneng Alhamdulillah malih dihukumi maksiat sehingga akhirnya disiksa kali pusya Allah dengan berdasarkan dawe pusya Allah gini ku eh pinginannya diaturakan noposing panjenengan nikmati noposing panjenengan pangan noposing panjenengan habisakan wantan dunya ini ku akan mengurangi nikmat wantan inga akhirat dijawabkan kali ya Allah al-abatum tayyibatikum fi hayatikumu dunya was tamta tum biha fal yawma tujizawna azab balbuni bima kuntum tafsukun azabtum tayyibatikum fi hayatikumu dunya kamu sudah menghabiskan azabtum kamu sudah menghabiskan tayyibatikum ing keenaan-enaan hiragabek wihayatikumu dunya indalem uripono dunya was tamta tumlan wis kok manfaatno wis kok gunakno wis kok enak-enak nosiro biha indalem dunya fal yawma indalem syaiki dino di akhirat tujawna azabbal huni kamu akan dibales azab yang menyengsarakan azab yang mengasorkan bima kuntum tas takbiru nafil ardi sebab kamu sombong di bumi biwalil hakwa bima kuntum tafsukun melihat dari ayat Niki seakan-akan segala kenikmatan yang kita habiskan di dunia walaupun halal akan mendapatkan tuntutan akan mendapatkan balasan penakhiran lebih-lebih kemarin ditanyakan syarat perkoromubah ikuiso menjadi bagus bisa menjadi khasan bisa menjadi akhirat ada dua pertama kondisi kedua tujuan Hai kalau kondisi berarti memang kita menggunakan perkoromubah itu dalam kondisi udur yang sehingga ketika dengan ukuran ketika kita tidak mengambil maka kita akan mati maka akan membahayakan pada diri kita Hai atau ketika kita tidak menggunakan akan tidak mampu melakukan kewajiban atau kesunatan kalau demikian maka meninggalkan meninggalkan mubah aku adalah keutamaan kalau disitu kondisinya dalam keadaan keadaan yang semacam itu halal kudri bahwa hal kudri berarti kondisi yang semestinya bisa mendapatkan kebaikan berarti kondisi yang kudur bukan karena kesenangan bukan karena kepenaan bukan karena kepuas kepuasan kepuasan ini syarate syarate mubah menjadi akhirat syaratnya mubah menjadi kebaikan ikono uru siji kondisi dua tujuan ini kondisi memang kita dalam keadaan kudur sekiranya kita tidak melaksanakan tidak melaksanakan tidak menggunakan mubah maka tidak mampu untuk melakukan pardu atau melakukan kesunatan maka disini kita lebih baik daripada meninggalkan mubah karena meninggalkan mubah ini banyak badilah berarti kesimpulannya ini akan menjadi baik ketika kondisinya kudur kedua memang tujuan artinya kita menggunakan mubah itu tujuannya untuk membantu agar bisa ibadah di dalam hati hadir saya melakukan semacam ini saya tidur ini biar nanti solat subuh benar biar saja selanjutnya subuh bisa menjadi semangat ini termasuk menuturkan hujah dalam keadaan udur sehingga melakukan makan atau menggunakan barang halal dari dunia ini akan menjadi kebaikan dan menjadi adab walaupun dalam keadaan udur tapi kita tidak punya hujah yang semacam itu gailin semacam itu atau tujuannya baik tapi tidak dalam keadaan udur kumah tidak menggunakan no problem maka tidak bisa menjadi kebaikan tidak bisa menjadi kebaikan kemudian kalau tidak menjadi kebaikan apakah dengan dalil alhabdum batum tayibat dikumpi khayat ikum dunia ini menunjukkan mengambil barang halal karena kepuasan kita itu panggilan semuanya semuanya enak padahal kulup bisa melebusan tapi jangan lupa daging semuanya ini apa aku dengan sahwat karena kepuasan sahwat itu kepinginan apakah itu disiksa dengan dalil apakah kita diwajibkan mengambil barang halal itu hanya ketika udur kalau tidak udur tidak boleh lagi bagaimana jawabannya 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 ini di fa'lam perwasiro anna zalika yang temen seduni menggunu menggunu al-akhdu bil-undri ku fadilatun sampian juga dalam keadaan udur ini ku namung keutamaan yang mendapatkan pahala doang wanu sami ilan ngarani ingsun menggelari ingsun memberi gelar dan saya katakan hal itu adalah kebaik kebaikan wala amrutai perintah bihi kelawanmu ahnul mubah bil-undri yakni dorongan diatas jangan sekali-kali melakukan perkara mubah kecuali dengan udur iku amrutak dibin gurugawi totokromo hati ojak dulu lek dulu ngantuk temenanan dan ngantuk itu pun harus diniati supaya nanti bisa bangun semangat ibadah kalau tidak seperti ini tetap tidak akan pernah mendapatkan pahala disarati luruh kondisi luruh ngantuk temenanan makan bisa mendapatkan pahala kalau sudah lapar betul masih enak kalau di sini kalau tidak akan makan tidak akan ada ganjaran ya mungkin nanti ada pahala dari sisi lain karena itu selalu suruh sebab ada ketipangan gelu misalnya tapi aku tuntur lagi nah ketipangan gelu ini selesai kita dragon kalau kita ketika kalian ati ini kalian gak gede penuh malah ini aku gede-gede ga makan gelu ini orang gede-gede ini memang mutabarok ale diwaksin digambil barok-barokan insyaallah gak makan wongi gak ketun terus sama yang makan ya ada orang suruh lagi bonggara wuhh orang makan yang ada itu anehwis jadi makan aja uruh lak durung bayai lak durung ngantuk aja makan lak durung luwit aja gua lak duwit lak durung membutuhkan niki sih perintah ini adalah amruta di perintah yang merupakan kebaikan atau menjaga tata kerama tata kerama ini aku punya kamu disugui yang mendayo boleh tanpa kita dibaget ngomong makan ikhwoleh tapi orang duwit tata kerama durung lunggo kok meromoro teko lunggo oleh uangwis disiapi cuma gak duwit tata kerama makan durung gue yaoleh tapi gak sop gak sopan sama ini kita mau kita semuanya ini kita tamu tempat tamu meskini adhaif kalmanjid kita nikutamu nih pengiran ya kok cari pengiran leh turung dikirkan mangan karim pengiran ya kok mangan turun dikonggung gue ya kok ya 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 ya